Ujian nasional berbasis komputer SMKN 1 Banwalawas terbagi dalam dua sesi, sesi pertama dan sesi kedua. Namun pada hari pertama pelaksanaan UNBK, sesi pertama yang diikuti 24 peserta mengalami keterlambatan 1 jam dari jadwal pelaksanaan. Penundaan ini diakibatkan jaringan internet yang belum stabil hingga waktu pelaksanaan UNBK. Untuk bisa mengakses data soal-soal UNBK dibutuhkan koneksi jaringan internet minimal 3G. Menurut Kepala Sekolah SMKN 1 Banwalawas, Bambang Hermanto, mengatakan untuk mengatasi kendala pada jaringan internet, pihaknya menggunakan antena pemancar sekolah yang diarahkan ke Kecamatan Kelua. Padahal sebelumnya untuk kelancaran pelaksanaan UNBK, pihak sekolah sudah melakukan pengecekan saat malam hari sebelum pelaksanaan ujian. Di saat pengecekan, tidak ada masalah dengan koneksi jaringan internet bersignal 3G. Jadi alhamdulillah kita kawam alih tawar dan ternyata mengarahkan ke lain, ternyata memang tawarnya yang di Banwalawas ini yang bermasalah ini. Telkomsel. 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 Memang kan hari Sabtu, malam Sabtu kemarin itu hujan beras itu berserta dengan guntur petir cukup keras dan mungkin ini yang menyebabkan kerusakan itu. Total peserta ujian nasional dari SMKN 1 Banwalawas berjumlah 47 siswa yang dibagi dua sesi. Sesi pertama diikuti 24 peserta dan sesi kedua 23 peserta.